Intro Super keren Disini bukan cuma pemandangannya aja yang keren Tapi juga masih banyak hal-hal seru yang bisa kita lihat disini Tapi sebelumnya Selamat datang di kain Intro Intro Kaimana, tempat persinggahan pertama pasukan Belanda di tanah Papua Daerah yang terkenal dengan keindahan trona senjanya ini Serat akan nuansa sejarah masa lalu yang masih tersimpan hingga kini Kehidupan masyarakat disini sangat bergantung kepada hasil perkebunan Walaupun kontur alamnya didominasi laut Masyarakat di Kaimana berasal dari keturunan suku Mayrasi Yang lebih mengenal bercocok tanam daripada melaut Hanya sebagian dari masyarakatnya yang berprofesi sebagai nelayan Dengan menggunakan cara tradisional yang ramah lingkungan Ada beberapa cara buat menangkap ikan Salah satunya, nih, teknik seru Jadi teknik seru ini tuh memanfaatkan pasang surutnya air laut Sekarang, saya sama Om Benny Kita sama-sama mau memperbaiki beberapa bagian yang resah Ayo Penentuan lokasi pemasangan seru Biasanya berdasarkan titik surut terjauh dari bibir pantai Nelayan baru bisa membuat jalur perangkap ikan dengan kondisi ini Panjang seru bisa mencapai 20 meter dari pinggir pantai Sudah itu terikat sudah Bisa diri di sini Biar dia tidak seingat Biar dia tidak seingat Harus diikat seperti ini dan harus kencang biar kuat Perubahan musim angin yang tidak menentu seringkali merusak fondasi seru Pemilihan tempat menjadi sangat berpengaruh terhadap hasilnya Satu seru biasanya dikelola oleh satu kelompok nelayan Dan setiap orang yang memiliki tugas masing-masing Jadi ini bentuknya menyerupai ikan sebenarnya Ini yang namanya kepala seru Yang tadi di sana itu Itu namanya ekor Terus dia juga ternyata punya Apa sayap ya om ya Sayap Jadi dia benar-benar kayak ikan Dan sistem kerjanya Kalau saya lihat nih Ini kayak labirin Jadi kalau misalnya ikannya udah masuk Dia udah gak bisa lagi keluar Gitu ya Om bisa kita tangkap di sana Bisa Bisa Coba kita kesana om Bisa dibilang seru ini adalah bubu raksasa Karena ikan yang sudah masuk ke dalam perangkap Tidak bisa keluar lagi Di desa Mai Mai ini Kepala seru tidak menggunakan sistem jaring angkat Untuk bisa memanen hasilnya Nelayanlah yang turun ke dalam seru Ukuran kepala seru yang sempit Membuat hanya satu orang saja Yang bisa mengambil ikan Baru satu nih Ini nih kita lagi mau cari Oh baru mau ngambil hasil tangkepannya Ikannya banyak dapetnya Gede-gede lagi Setiap hari selalu ada saja ikan yang didapat Biasanya saat ukuran ikan yang masuk masih kecil Akan dipindahkan ke keramba pembesar Saat ukurannya sudah dewasa Baru mereka jual ke pasar di kota kainan Ini bisa buat makan kita satu bulan sudah Bu bara ini Ini semua setel tangkepan ini Memang ikan-ikan yang punya nilai ekonomi super tinggi Jadi mereka memang bisa dikonsumsi Bisa dimakan ini ya Bisa Enak, empuk ya Nah kita makan sudah Habis ini saya mau bakar-bakar Makan pinggir pantai ya om Sikat Tidak semua hasil dari seru dijual Sebagian diantaranya yang berukuran besar Untuk konsumsi sehari-hari Nangkap ikan dengan cara yang alami seperti ini Alam bisa terus terjaga Kita juga bisa terus menikmati hasilnya Bener gak? Bener Makan Makan sudah habiskan Bener Bener